Podcast Juara, Jabar Pro Bersuara Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, apa kabar Margi Jabar? Kembali lagi di Podcast Juara, Jabar Pro Bersuara Nah, kali ini tentunya kita menghadirkan resumber yang menarik Karena sesuai dengan tema podcast kita yaitu Raih Medali di Bumi Cenderawasi Wargi Jabar, pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua tahun 2021 Tinggal menghitung jam Persiapan dan keputusan pelatihan pun sudah dilakukan dengan maksimal Provinsi Jawa Barat akan mengikuti 37 cabang olahraga Dengan jumlah kontingen 1.239 orang Terdiri dari 770 orang atlet dan 394 orang manajer Dan tentunya juga official Jabar pun menargetkan 164 medali emas dengan harapan dapat mempertahankan Gelar Juara Umum Beberapa medali sudah diperoleh Tetapi perjalanan masih panjang Asap pun harus tetap terjaga tentunya Telah hadir di tengah-tengah kita Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Atau Poni Jawa Barat Bapak Ahmad Saifuddin langsung dari Papua Apa kabar Pak? Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Bantes Alhamdulillah Gimana-gimana Pak di Papua Pak sekarang Pak Boleh diceritain mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Poni Pak? Panas Pak Oh panas Panas hati Panas udara Panas segala rupiah Oke oke Tapi Alhamdulillah Semuanya sehat ya Pak Rombongan semua ya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah Baik Pak Ahmad Saifuddin Kita pengen tahu nih update Perolehan medali untuk Jawa Barat Di PON 20 Papua 2021 ini Pak Boleh mungkin dijelaskan kepada wargi Jabar? Memang Pak Gede kalau sumber resmi itu nanti Setelah kegiatan selesai baru disahkan ya Tetapi kita di lapangan juga sudah ketupaham bahwa Hari ini memang dulang emas itu adalah bagi Papua Sebagai penyelenggara itu Jadi nomor-nomor Papua turun di awal-awal sebelum pembukaan Ya Oke Jadi kalau misalnya boleh Ini yang didapatkan oleh Jawa Barat ini Sekarang ini apa saja sih Pak? Sudah ada berapa pedali emas Atau perak atau perunggu? Jawa Barat itu tahun Mohon maaf ya Jadi rada-rada gunung Saat-rada gunung Pakai kacamata huyanya Oh iya Pak Waduh mantep Keren nih Pak Jadi Alhamdulillah Sesuai dengan target sementara ini ya Kita memang jawabannya ini kita dapat tambahan satu dari Gantole Berarti jam sekarang ini kita dapat 3 medali emas Alhamdulillah Kemudian karaknya 4 dan perunggunya 6 Oke Baik Menurut prediksi nih Pak Dengan jumlah target 164 medali nih Menurut Pak Ketua Koni nih Oke seperti apa nih? Apakah Jawa Barat akan kembali menjadi juara umum kah? Insya Allah Kang Kalau dilihat dari potensi peluang Memang 164 itu ideal Ideal dalam arti begini Penyelenggaraan, pertandingan itu lancar Tidak ada hal-hal yang mempengaruhi Ataupun menziasati orang-orang tertentu kepada kita Seperti halnya di Jawa Barat Kita itu Peluang itu sampai 164 Tapi dinamika di lapangan Ini yang akhirnya Menjadi bagian-bagian terpenting Tetapi saya yakin Saya juga sudah berhitung Minimal diberapanya itu Masih tetap dalam koridor Bisa yang masih unggul lah Insya Allah Masih oke Oke Jadi prediksinya Jabar tetap juara gitu ya Pak Ya itulah prediksi kecaya Seperti kemarin kita didayung ya Didayung itu kan kemarin Saya harusnya dapet 3 gitu ya Dapet 3 Ternyata sekarang saya dapet 2 Didayung itu Karena yang satu ini Walaupun klasifikasinya itu adalah Kelatas ya Kelas igin Tapi kemarin kita dapat Semacam Apa ya Non-technic kemarin itu Pada saat Pada saat kita di rute 500 meter Mau masuk finish itu Kita kena hempasan angin Oh Kita kena hempasan angin Sehingga akhirnya Tidak lurus Dan inilah akan Mengaruhi Apa mempengaruhi Lajunya perahul Sehingga Bisa tersusul dari Sulawesi Tenggara itu Oke Sulawesi Tenggara Akhirnya Sulawesi Tenggara yang keluar Kita dapat perak Seperti itu kan Jadi Situasinya sangat tidak miss Alam maupun Secara teknik Nah itu dia ya Pak ya Yang penting Mak Kita berdoa ya Pak ya Untuk jabar Jadi juara lahir batin lagi ya Pak Siap Pohon Pak itu yang Pohon malah Baik Pak Ahmad Tentunya PON kali ini Berbeda dengan PON sebelumnya ya Pak ya Karena dalam situasi pandemi Gitu kan Apa yang menjadi tantangan nih Pak Dalam mempersiapkan diri Untuk PON Papua ini Pak Tantangan yang paling Pertama itu Kita mempelajari Dari situasi Dan kondisi alam ya Sangat yang berbeda Dengan di Jawa Barat Atau di tempat-tempat lain Berarti Inilah yang harus Saya Mengaktualisasikan Ataupun Menadaptasikan Kepada para atlet Dan Alhamdulillah Para atlet kita ini Sudah pada posisi yang Istiatu mampu lah Menyesuaikan diri Itu satu Kemudian yang kedua Karena Kita jauh ya Kelelahan itu pasti Kemudian Di luar dugaan kita Bahwa Pelayanan-pelayanan Yang memang Kita berharap itu Tidak Berpengaruh Kepada Fisikis atlet Ternyata Sangat berpengaruh Tapi Jawa Barat Karena kita juga Sudah menijau berulang kali Dan mempersiapkan Secara mandiri Alhamdulillah Untuk Jawa Barat Situasi dan kondisi Dari pelayanan itu Tidak berpengaruh Sehingga Kita mampu Mengatasinya Oke Alhamdulillah Bagaimana Pak Fasilitasi kontingen Jawa Barat Di Papua saat ini Pak Kalau Saya mengikuti Informasi Dari beberapa Sumber Yang langsung Kita berbicara Antara provinsi Yang disiasati Oleh Panwasrah Belakar Panrapat Bagaimana pelayanan Ya memang Tidak 100% Yang diharapkan Jadi ada Pelayanan Dari pelayanan itu Yang semestinya Kita sudah bisa masuk Ternyata Belum bisa masuk Oleh karena Ristiknya belum ada Airnya belum ada Sehingga Jawa Barat Kembali lagi Kepada penampingan Sementara Dan Alhamdulillah Kita tidak Permasalahan Tapi bagi pentingan Yang lain Waduh Kasian ini Oh Oke Kasian Dan Dan Akhirnya Baru keluarnya itu Kemarin sore Baru pada masuk Padahal Pertandingan sudah mulai Oh Oke Nah Baik Pak Untuk selanjutnya Nippon kan Beberapa kali Sempat ditunda Pak Bisa diceritakan Bagaimana sih Jawa Barat Menikapi penundaan Tersebut Kalau penundaan Tersebut Ada Istilahnya itu Keuntungan Dan kerugian Dari aspek Dari aspek Durasi Waktu Memang Bagi kita Yang belum siap Itu menjadi Keuntungan Tetapi Bagi kita Yang siap Seperti 2019 Kan sudah Puncak-puncaknya Termulasi Kemampuan Akrit itu Ada Di bulan-bulan Mau menuju Ke 2020 Waktu itu Ya Akhirnya kita Juga rugi Sehingga Kembali lagi Kembali Sehingga Tahun 2020 Kita latihan Dari nol lagi Seperti itu Dan Yang kedua Memang Memang Ada Aspek Keuntungan Bagi kita Kita bisa Mempersiapkan Lebih dini Untuk Mengevaluasi Teknik-teknik Yang dituasai oleh Para asyik kita Sesuai dengan Hasil Bapak Kualifikasi Tapi kita Terhambatnya itu Perugiannya itu Karena Ada pandemi Sehingga Akhir-akhir Anda yang harus Tersentral Cara kekeluhan Kita tidak Mampu Tersentral Kekeluhan Hanya 80% Bisa kita Tampung Di tempat-tempat Yang persentral Yang lainnya Tersebar Kemudian Ada juga Yang merupakan Itu Oleh karena Kita tidak Memiliki Event-event Yang mampu Mengukur Hasil latihan Walaupun Memang Kita semua Juga Memiliki Kedala yang Sama Tapi kan Akhirnya Kita tidak Mampu Mencuri Dan melihat Dari depan Sesuatu Yang dilakukan Oleh Kepetika Kita Kepetika Tapi dengan Perjalanan Empat hari Insyaallah Kemampuan-kemampuan Para atlet kita Ini Tidak Terlalu Berkurang Ya Artinya Mampu tampil Dengan sebaik-baik Hanya Hanya Yang menjadi Permasalahan Bagi kita Itu Saya harus Mampu Mengendalikan Emosional Dari Para atlet Kita Yang memiliki Kapasitas Jangan sampai Emosi Karena Kalau sudah Emosi Ini cukup Cukup Berpengaruh Kepada Kemampuan Secara Teknik Nah ini Yang sedang Saya Jaga Termasuk Hari ini Kita juga Dirugikan Tadi Di Yudo Secara Teknik Jadi Antara Tony Itu Lawan Tuan rumah Harusnya Tony Itu Secara Teknik Kita Melihat Dari Kayangan Refly Itu Kita Unggul Tetapi Ya Lagi-lagi Pressure Dari Penonton Pressure Dari Pihak-pihak Yang lain Daripada Ya Sudah Akhirnya Kita Juga Memuluh Cara internal Jangan Sama Berpengaruh Kepada Teman-teman Yang lain Kita Dikalahkan Padahal Secara Teknik Kita Menguasai Ini Yang Harus Saya Jaga Boleh Kita Terbang Satu Tapi Jangan Mengelombangkan Yang Lebih Banyak Akhirnya Posisi Kita Seperti Itu Dinamika Di Lapangan Ini Emosi Dan Sikis Yang Harus Dijaga Para Atlet Bagaimana Sebagai Ketua Koni Dalam Menyikapi Hal Tersebut Secara Dini Kita Membawa Seorang Motivator Jadi Pak Doktor Komarudin Ini Datang Dengan Saya Ke tempat Tempat Di mana Atlet Menginap Memberikan Pencercahan Motivasi Yang Yang Kedua Saya Juga Memotivasi Dari Aspek Kemampuan Kemampuan Kita Yang Real Bahwa Kita Ini Memiliki Keunggulan Jadi Jangan Khawatir Dengan Kemampuan Yang Kita Miliki Yang Jelas Kita Harus Mampu Menetralisir Emosi Dengan Tetap Berdoa Kepada Allah Karena Memang Secara Lahir Kita Sudah Berupaya Secara Batin Kita Melengkapi Itu Satu Kemudian Yang Kedua Saya Memberikan Perintah Kepada Para Manager Dan Juga Para Pelatih Harus Mampu Mengendalikan Semua Atlet Jangan Terpengaruh Jangan Terkena Preser Pihak Memancing Emosi Seperti Itu Yang Kaling Mendasar Yang Kami Sampaikan Kepada Teman Atlet Dan Para Pelatih Yang Memang Mengasuh Sejak Awal Selain Sikis Dan Emosi Pak Kesehatan Para Atlet Ini Menjadi Hal Yang Paling Utama Bagaimana Dengan Penderapan Protokol Kesehatan Pas Lama Berlaga Memang Secara Dini Pak Gubernur Kita Sangat Respon Sangat Memperhatikan Kepada Kesehatan Kita Juga Dibetali Dengan Berbagai Macam Istilahnya Bekal Tetap Anak Sehat Apakah Itu Vitamin Dari Pihak Kita Kemudian Ada Semacam Protes Yang Diterapkan Sedemikian Rupa Makan Pak Gubernur Memberikan SDM Untuk Dokter-Dokter Yang Memang Menguasih Setiap Saat Kemudian Yang Lebih Toko Lagi Kita Terima Disini Menerapan Bahwa Atlet Tidak Boleh Keluar Setelah Melaksanakan Pertandingan Wajib Kembali Kepada Penginapan Dan Tidak Boleh Lagi Keluar Jadi Kita 100% Melayani Kebutuhan Kebutuhan Atlet Dan Memang Untuk Menjaga Kesehatan Yang paling Toko Itu Selain Vitamin Kita Memberikan Air Yang Lebih Lebih Ya Untuk Tidak Terjadi Dehidrasi Alhamdulillah Sampai Hari Ini Para Atlet Kita Ini Masih Terlindungi Sehat Dan Khusus Bagi Atlet Atlet Yang Melayani Kentak Atau Istilah Saya Itu Yang Pertandingan Seperti Dibela Diri Memang Ada Keputusan Yang Mengharuskan Satu Hari Sebelum Melaksanakan Pertandingan Kita Harus Melaksanakan Swem Antigen Kita Melengkapinya Dokternya Sarana Sarananya Kemudian Kami Juga Sudah Berkoordinasi Dengan Lampes Bahkan Gubernur Kita Memberikan Hibah Satu Alat Untuk Melaksanakan PCR Nah Ini Adalah Kiat Untuk Menetralisir Memberikan Motivasi Keyakinan Percaya Diri Kepada Kita Untuk Tidak Terpengaruh Oleh Situasi Yang Menekan Sehingga Nanti Imun Itu Berkurang Alhamdulillah Sampai Hari Ini Kita Tidak Ada Atlet Yang Terpapar Alhamdulillah Baik Itu Dia Emosi Dan Siki Sudah Terjaga Protokol Kesehatan Pun Tentunya Sudah Dipersiapkan Nah Berbicara Mengenai Cabang Olahraga Nih Pak Cabur Mana Saja Yang Diproyeksikan Mendapatkan Banyak Emas Dan Kenapa Jadi Alhamdulillah Kalau Kita Ingin Tetap Juara Umum Itu Kita Harus Memperoleh Antara Prosentase 20% Minimal Ya Sampai 22% Kalau 22% 22% Itu Tidak Kurang Dari 147 147 Minimal 137 Kalau Lihat Dari Gelagat Gelagat Dinamika Yang Sangat Tinggi Ini Memang Kita Masih Memungkinkan Bisa Mengendalikan Asal Dengan Catatan Yang Tadi Saya Sampaikan Kami Mampu Menjaga Kemampuan Kemampuan Yang Dimikir Para Atlet Tanpa Emusi Yang Harus Terpengaruh Oleh Tendisi Seperti Itu Kita Insyaallah Masih Baik Jadi Kira-kira Cabar Mana Yang Diunggulkan Yang Pertama Jelas Dibela Diri Diri Ada 11 Cabang Olahraga Insyaallah Itu Sangat Terukur Mudah-mudahan Kita Bisa Merebut Hampir 70% Dari Dari Semua Medali Yang Harus Dikumpulkan Kemudian Dari Terukur Yang Seperti Hanya Dayung Dayung Itu Insyaallah Itu Cukup Unggul Kita Disitu Menombak Kemudian Yang 20% Ke atas Itu Di Hudo Kemudian Ada Lagi Di Di Kabar-kabar Yang Terukur Lainnya Seperti Tanahan Kemudian Juga Ada Apa Gulat Ya Katanya Beladiri Itu Kita Clear Permainan Permainan Itu Kita Juga Lumayan Clear Sehingga Insyaallah Kalau Ini Saya Mampu Mengendalikan Dengan Teman-teman Para Pelatih Insyaallah Kita Masih Pada Posisi Yang Tutup Clear Oke Semangat Terus Ya Harus Saya Mendoanya Adalah Dari Akan Gudi Dengan Teman Teman Ya Ini Sampai Hari Menjelang Pembutaan Ini kan Memang Tuan rumah Tuan rumah Itu pada Posisi yang Unggul Memang itu Nomor-nomor Tuan rumah Atau ada Ada Daerah Lain Mungkin Yang Menjadi Pesaing Yang Kuat Untuk Jawa Barat Kalau Sementara Perjalan Dari Pembutaan Memang Tidak Keluar Dari Pesaing Itu Yang Utama Dekali Jara Timur Sekarang Itu Tuan Rumah Oke Oke Baik Jadi Tiga Itu Ya Pak Yang Perlu Dibatih Betul Oke Baik Pak Kalau Misalnya Kelas Semen Sementara Seperti Apa Pak Jabar Ada Di Posisi Berapa Pak Kalau Sampai Tanggal Tiga Masih Tuan rumah Yang Kedua Yang Kedua DKI Baru Kita Ketiga Insya Allah Masih Panjang Pak Masih Banyak Sampai Tanggal 15 Wah Luar Biasa Baik Pak Apadah Waktu Yang Memisahkan Kita Saya Juga Yakin Bapak Juga Harus Meninjau Dan Visit Ke Cabang Olahraga Yang Lain Mungkin Terima Kasih Atas Waktu Yang Telah Diberikan Pak Tapi Sebelum Kita Menutup Acara Pada Hari Ini Apa Pesan Pesan Motivasi Untuk Kontingin Jawa Barat Yang Berlaga Di Papua Dan Untuk Keluargi Jawa Barat Yang Sedang Menyaksikan Dan Mendengarkan Podcast Juara Kita Ya Terima Kesehatan Kemudian Jaga Motivasi Kita Jangan Sampai Lengah Kemudian Yang Ketiga Kita Akan Bermain All Untuk Mempertahankan Prestasi Terbaik Bagi Jawa Barat Khusus Kepada Masyarakat Jawa Barat Dimanapun Saudara Berada Mohon Didoakan Agar Kita Selamat Lancar Mudah Dan Mencapai Prestasi Yang Kita Targetkan Itu Baik Terima Kasih Pak Ahmad Sudah Berbincang Sukses Semua Pokoknya Sehat Sehat Selalu Dan Jaga Staminas Selamat Naga Pak Jabar Kihiji Jabar Juara Terima Kasih Pak Ketua Sampai Jumpa lagi Mungkin Nanti kita Akan Bertatap Muka Ketika Kembali Lagi Jawa Barat Baik Terima Kasih Sudah Menyaksikan Podcast Juara Jabar Bersuara Bersama Dengan Ketua Koni Jawa Barat Bapak Ahmad Saya Fudin Sampai Jumpa Lagi Di Podcast Juara Episode Selanjutnya Saya Yudi Repen Pamit Ditutup Dengan Pantun Burung Irian Burung Cendrawasi Cukup Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Podcast Juara Jabar Pro Bersuara Terima